Sudah nggak bisa berkata-kata lagi kalau aku bikin menu masakan rumahan yang satu ini Karena keluarga di rumah semuanya suka dan minta dibikinin terus Jadi di video kali ini aku mau bikin resep sambalado Kaspadang Selain cara masaknya yang sangat gampang rasanya juga bener-bener enak banget Tinggal dicampur sama nasi hangat aja auto bikin kalian gagal diet Dan bahan-bahannya juga sangat bikin ramah di kantong ya bunda Buat kalian yang penasaran apa saja bahan-bahannya dan cara pembuatannya Tonton terus videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Dapur Mama Ibrahim Langsung saja kita ke bahan-bahannya Disini aku sudah siapkan tempe ukurannya satu papan Untuk harganya aku beli harga Rp. 5.000 di pasar Nah untuk tempenya aku potong dadu seperti ini ya bunda Untuk potongannya juga boleh disesuaikan sama selera masing-masing aja Nah tempenya sudah siap aku potong-potong Kemudian aku pindahkan ke wadah lain dan aku sisihkan dulu Selanjutnya disini aku mau siapkan bumbu baladonya Disini aku pakai cabai merahnya sebanyak 25 buah Nah untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung Bawang putihnya 4 siung dan tomat 1 buah Nah disini aku mau blender aja untuk bumbu baladonya Supaya lebih mudah dan lebih cepat Buat kalian yang gak suka di blender boleh pakai ulekan Supaya lebih nikmat Selanjutnya aku tambahkan garam setengah sendok makan Kemudian supaya lebih mudah menghaluskannya Aku tambahkan minyak goreng atau minyak sayur secukupnya Nah untuk videonya aku percepat aja Bumbu baladonya sudah halus Nah untuk bahan-bahan yang akan aku goreng nanti Ada tempe Ada teri nasi Ini aku pakai 100 gram Dan ada telur puyuh yang sudah aku rebus Dan aku kupas kulitnya Sebanyak 20 buah Selanjutnya disini aku sudah siapkan wajan Kemudian aku panaskan minyak goreng secukupnya Nah setelah minyak gorengnya panas Aku masukkan tempe yang sudah aku siapkan tadi Untuk tempenya ini akan aku goreng 2 kali ya bunda Nah ini tempenya jangan lupa diaduk-aduk Supaya matang merata Setelah tempenya sudah matang Nah ini tempenya akan aku angkat Dan aku saring Juga akan aku sisihkan dulu ya Selanjutnya aku goreng lagi tempe yang sisa tadi Nah ini untuk tempenya Jangan lupa juga diaduk-aduk Supaya matang merata Setelah dirasa tempenya sudah matang Lalu aku angkat Dan aku tiriskan Juga aku sisihkan dulu Selanjutnya aku goreng telur puyuh Yang sudah aku rebus Dan aku kupas kulitnya Nah ini digoreng jangan terlalu lama ya Digoreng sebentar aja Untuk tingkat kematangannya Kurang lebih seperti ini Ini sudah bisa diangkat Dan sudah bisa ditiriskan Dan disisihkan dulu Selanjutnya untuk yang terakhir Aku goreng teri nasi Yang sudah aku siapkan tadi Ini untuk teri nasinya digoreng Sampai benar-benar renyah dan garing Supaya nanti ketika makan Lebih enak dan lebih nikmat Setelah dirasa teri nasinya sudah matang Sudah renyah dan garing Boleh diangkat Dan disisihkan dulu Masih di wajan yang sama Untuk yang terakhir kali Ini aku masak Bumbu baladonya Nah untuk bumbu baladonya Tidak aku masukkan minyak lagi ya Karena tadi saat aku blender Bumbu baladonya Sudah pakai minyak goreng terlebih dahulu Jadi tidak perlu ditambahkan Minyak goreng lagi ya Kemudian aku tambahkan juga Kaldu jamur Setengah sendok makan Supaya lebih gurih dan lebih enak Nah untuk bumbu baladonya ini Tadi aku tambahkan cabai rawit sedikit Karena ribes dari pak suami Tapi tidak aku masukkan dalam video ya bunda Kalau untuk rawitnya opsional aja Boleh pakai boleh tidak Bagi yang suka pedas boleh pakai Jika tidak suka pedas Boleh di skip aja untuk cabai rawitnya Nah ini untuk bumbu baladonya sendiri Sudah dingin ya Sudah aku dinginkan terlebih dahulu Nah setelah itu Aku masukkan semua bahan-bahan Yang sudah aku goreng tadi Sama teri nasi yang sudah aku goreng juga Lalu diaduk-aduk Sampai semua tercampur merata Buat kalian yang mau langsung dimakan Boleh tidak nunggu Bumbu baladonya ini dingin dulu Boleh langsung dicemplungin aja Atau diaduk-aduk semuanya Tapi disini karena aku stoknya Mau makan jangka lama Jadi aku tunggu Bumbu baladonya sampai dingin dulu Tujuannya Supaya teri nasinya itu nanti Tahan lama Renyah dan garing ya Nah kurang lebih hasilnya Seperti ini Ini benar-benar enak banget Dari penampakannya aja Sudah bikin Mau makan ya bunda Apalagi soal dirasa Ini pedesnya juga Benar-benar enak banget Karena tadi sudah dicampurkan Sama cabai rawit sedikit ya Nah ini aku mau pindahkan dulu Ke wadah lain Oke deh bunda Gimana menurut kalian Resep sambal lado ini Sudah bikin kalian ngiler belum? Nah ini adalah Resep sambal lado Yang simple Dan enak banget Tinggal dicampur Sama nasi hangat aja Sudah bikin makan Kalian Nambah berkali-kali Dan auto Bikin gagal diet ya Nah Untuk resep sambal lado ini Selain Cara bikinnya yang gampang Tinggal Sat set Sat set aja Dan bahan-bahannya juga Sudah pasti ada Di dapur masing-masing ya bunda Oke deh bunda Selamat mencoba di rumah Semoga video aku Bermanfaat buat kalian Sampai ketemu Di video-video aku selanjutnya Selamat makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati